Oke teman-teman kembali lagi di jalur gaspol Kita hari ini akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi Bali saat ini Khususnya di Jalan Raya Gilimanuk menuju ke Tabanan Jadi ini adalah Jalan Raya di Kabupaten Tabanan Dimana menjadi salah satu akses kalau teman-teman menggunakan mobil Menuju ke objek wisata yang ada di Bali bagian selatan Kuta Legian Seminyak, Nusa 2 dan juga Unggasan Serta kotanya Bali atau ibu kotanya Bali yaitu kota Rimpasar Mungkin buat teman-teman yang sering warawiri dari Jawa ke Bali Pastinya jalan ini sudah sangat familiar sekali Ataupun jalan ini merupakan salah satu jalan kenangan Jadi kita akan ajak teman-teman melihat situasinya Apalagi sekarang ini masih musim libur lebaran Tentunya kita pasti khawatir teman-teman akan melewati jalan ini Akan terjadi kemacetan Memang benar teman-teman tanggal 19 April kemarin Sampai tanggal 20 Jalar atau Jalur Denpasar Gilimanuk ini adalah salah satu jalan yang menjadi Biang kemacetan karena banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi Terutama kendaraan-kendaraan Plat L, N dan juga beberapa kendaraan yang berasal dari Jawa Barat dan Jakarta Jadi jalan ini adalah jalan di mana bus-bus juga Bus-bus antar kota juga pasti akan melewatinya Dan kita lihat situasinya saat ini Tampak lenggang dan sepi dan situasinya juga lancar seperti ini teman-teman Kemungkinan nanti arus balik terjadi di tanggal 25 sampai 26 Tentunya jalan ini akan semakin padat lagi Jadi buat teman-teman yang sering warawiri di jalan ini Kita akan lihat bagaimana The Real Update Ataupun situasi terkini Bagaimana jalur menjadi salah satu jalur menuju ke kota Nembasar Ataupun objek-objek wisata yang terkenal di Bali Kita akan gaspol sama-sama Semoga video kali ini dapat sedikit memberikan informasi Buat teman-teman yang ingin liburan ke Bali Menggunakan kendaraan pribadi Bersama keluarga Jadi beberapa ruas jalan juga sudah mulai diperbaiki Dan juga jembatan-jembatan shortcut-shortcut Sudah mulai ada di Bali Ataupun jalur Gilimanuk dan Pasar ini Jadi teman-teman tidak usah khawatir Kondisi jalan juga sudah mulai diperbaiki Dan juga mulus seperti ini Nanti di video selanjutnya Kita akan update bagaimana situasi baru terminal di Mengui Ataupun nanti kita berencana untuk mengupdate teman-teman Bagaimana sih perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk Menuju ke kota Nembasar Ataupun objek-objek wisata Jadi teman-teman Terus di jalur gaspol Tetap setia dan Tetap dukung channel ini dengan memberikan like Subscribe dan juga Jangan lupa berikan komentar Bagi teman-teman yang sudah pernah melewati jalan ini Jadi berikan saran dan kesan kalian Jadi selamat menyaksikan Salam gaspol dari Bali Kita akan lanjut terus jalan Sampai nanti kita akan melihat Beberapa patung-patung yang baru juga di jalur ini Selamat menyaksikan Salam gaspol Selamat menikmati 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 Selamat menikmati